Namun keamanan infrastruktur kita bagus. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak, nomor urutiga Sanuji Penta Marta dan Dita Fajar akan melegalkan tambang ilegal. Mereka ingin ada peningkatan pendapatan dari sektor tambang. Hal ini disampaikan Sanuji dalam sesi tanya jawab. Sanuji menyebut potensi pendapatan dari sektor pertambangan sudah ada sejak masa Hindia Belanda. Pendambangan ini akan dieksplorasi, tapi terkendali. Menurutnya masih ada pengusaha tambang ilegal yang berprofesi secara diam-diam. Untuk itu dirinya akan memberikan izin bagi perusahaan tambang. Sehingga sistem yang berjalan, mereka akan ikut. Kalau kemudian kita suruh OPD anak buah kita melakukan, kita nggak berikan contoh, maka penting kita memberikan contoh. Sanuji berpendapat, tambang yang dilegalkan akan menambah pendapatan daerah. Guna merealisasikan hal tersebut, dirinya akan membuat regulasi terkait perizinan tambang di Kabupaten Lebak. Hendri Irmawan, Jurnalis Bantan TV dari Serang, memberitakan. Sebentar, karena nanti akan ada waktu untuk bertepuk tangan kepada tiga paslon. Terima kasih telah menonton!